Salam, saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari baru pemberiannya. Beriman Tuhan terambil untuk kita semua pada saat ini yaitu dalam Lukas 12 ayat yang ke-41, kata Petrus, Tuhan kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus, ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Demikianlah sebuah petuah atau peribahasa yang kita jumpai di Tanah Jawa. Peribahasa ini sebenarnya mengajak semua orang untuk tidak mudah jatuh pada kesombongan, merasa paling pandai, paling pisah, paling berjasa dan sebagainya. Jauh dari sikap itu semua, semua orang diajak untuk mawas diri. Orang yang selalu mawas diri hidupnya selalu berhati-hati, tidak akan mudah jatuh kepada perilaku kejahatan, keserakahan dan kebencian. Saat Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan, Petrus merasa bahwa perumpamaan itu sangat terdekat dengan hidupnya dan dekat dengan kehidupan orang banyak yang mendengar ajaran Tuhan Yesus. Walaupun demikian, tanggapan Petrus berupa pertanyaan, namun hal ini telah menjadi wakil dari setiap hati yang mendengarkan Tuhan Yesus. Orang banyak itu merasa diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang kewasbadaan menjaga hidup yang senantiasa hidup sesuai dengan gendaknya. Hal ini harus selalu dilaksanakan tanpa merasa bosan, sampai kehadiran anak manusia dalam kemuliaannya dapat merasakan bahwa sabda Tuhan berkenaan dengan hidupnya adalah hal yang sangat baik. Sebab ini akan menjadi modal dan tekat untuk memperbarui kehidupan ke depan. Pada saat keluarga dalam keadaan aman-aman saja tidak ada persoalan, seringkali kita kurang merasa bahwa sabda Allah juga menyapa kita. Justru sering merasakan bahwa sabdanya untuk keluarga orang lain. Nah, kotbah yang seperti ini cocok untuk keluarga mereka. Selanjutnya, jika merasa hidup lebih pandai, maka berhak untuk mencela keluarga yang kita anggap sedang bermasalah. Padahal sebenarnya sabda Allah selalu ditujukan bagi siapa saja yang memandang mereka untuk memiliki kehendak Tuhan dan mengendaki agar keluarga masing-masing disapa oleh kebenaran sabdanya. Tuhan Allah tidak mengendaki keluarga kita menjadi aman-aman saja, jauh dari penggodaan, namun senantiasa merasalah bahwa sabdanya ditujukan kepada kita dan keluarga kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami belajar untuk merasakan bahwa hidup kami hanyalah sementara. Hidup kami harus berarti bagi banyak orang. Berkatilah kami semua Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Amin.